Hai hai balik lagi sama Rhea jadi disini Rhea bakal langsung ginting aja Rhea mau jelasin cara live stream pake aplikasi Prism Live Studio karena sebelumnya udah kita lakukan polling mau upload yang mana dulu jadi Rhea mau upload tutorial live pake Prism Live jadi simak caranya berikut dengan saksama ya jangan sampe ada yang terlewat nah disini kalian bisa langsung masuk ke aplikasi Prism Live Studio ini tampilannya udah Rhea buat ke paling ini ya paling awal jadi di yang sekarang ini kalian harus login ke Google yang akun Google yang sama dengan akun YouTube kalian oke disini kita login dulu lalu disini kalian diminta untuk perizinan untuk menggunakan Prism Live ada kamera mikrofon dan files atau media disini kalian izinkan semua nah kalau udah disini terdapat pilihan di bagian bawah sini ada screen kamera dan vtuber karena tema kali ini kita bakal pake karakter vtuber kita jadi kita pilih yang screen buat yang belum tahu ini Rhea kasih tahu kalau prism live studio itu hanya bisa live landscape kalau misal sama saya screen jadi untuk sekarang prism live studio belum bisa live portrait atau yang masuk di short ya cuman bisa landscape ya oke di sini pilih aja landscape nah disini ada tampilan gimana screen capture screen capture tok gitu kan nah di prism live kalian bisa pakai overlay 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 yang kayak motif traktir mungkin kalian mau nambahin notif lain-lainnya kalian bisa tekan di tanda plus ini tanda tambah nah disini bisa kalian pilih web untuk masukin link traktir dan segala macem-macem nanti kalian masukin aja linknya disini judulnya nanti kalau udah bisa kalian letakkan di posisi yang kalian suka lalu disini ada chat juga ini chat untuk live chatnya kalian bisa pilih mau model yang mana setelah mana dan ukuran teks opacity nya berapa kalau misalnya udah kita save dan kita taruh di bagian yang semisal eh kalian suka nah ini Rhea taruh segini lalu kalau misalnya kalian udah selesai setting-setting di prism kalian bisa langsung ke fitur studio nih nah disini Rhea biasanya kalau Rhea pakai screen capture mau live pakai model Rhea di sini screen capture nya Rhea zoom sampai full full menutupi item-itemnya kalau udah kita langsung ke fitur studio ya nah ini di fitur studio kalian bisa posisi-posisikan model di posisi yang kalian suka atau kalian bisa setting background yang kalian mau untuk pas live kalau misalnya udah jangan di close ya history history aplikasinya jadi kayak langsung keluar gini aja bentar ini kita kunci dulu biar ngegerak nah udah langsung kita keluarin kayak gini nah jadi ada yang namanya history pemakaian gini kan nah ini jangan dihapus bagian fitur studio nya atau prism live nya juga tadi kalian masuk lagi ke prism live studio nya kita pencet landscape kita kembali nah ini pilihannya udah landscape ya kalian tekan aja tanda yang klip klip apa sih klip film gitu nah disini kalian pilih live stream nya youtube oke nah disini kita langsung konekan ke youtube nanti kalian bisa langsung login ke akun yang sama kayak tadi yang Rhea bilang akun emailnya yang tersambung ke youtube ya login dulu ya oke ini tampilan kalo misalnya kalian sudah login pake akun youtube kalian nah disini ada kayak pengaturan kalian bisa upload tamil judul terus bisa dischedulekan juga dari langsung dari prism live nya terus ada kategori dan lain-lain nah disini Rhea pake settingan yang default jadi gak perlu settingan yang tambah-tambahan lagi lalu disini ini kita bisa upload tamil masukin judul karena kita hari ini cuma tutorial jadi Rhea gak pake banyak ini lah ya jadi Rhea masukin apa judul sama apa bio kok bio sih deskripsi judul nah disini udah masukin judul dan deskripsi disini kita langsung upload tamil tekan aja di itu yang tadi nah kalian bisa langsung tekan tampil yang udah kalian edit masukin selesai terus kalo misalnya kalian mau schedulein kalian bisa create new schedule yang tadi masukin judul segala macem terus kalo misalnya udah kalian bisa select tanggal dan waktunya nah karena sekarang kita mau langsung live aja kita udah pake settingan yang tadi hmm nah kalo ini udah kalo udah kayak gini settingan kalian tinggal save aja lalu kalian bisa langsung live nah disini Rhea kita mau bikin privasinya privat atau unlisted aja karena ya kita cuman test aja nah kalo udah kita save lagi lalu kita tekan deh tanda streamingnya nah ini start casting or recording kita start nah disini kita bisa lihat Rhea bakal tunjukin hasil streaming pake prismnya tadinya kayak mana ya nah ini adalah tampilan kalo misalnya kalian udah mulai streamingnya nah ini kita lihatin apakah ada preview nah ini previewnya bisa kalian lihat disini kalo livenya udah mulai dan aman oke semoga tutorialnya bermanfaat dan mudah dimengerti kalo misalnya ini berguna buat kalian dan jangan lupa tombol subscribe dan ikutin Rhea buat tutorial berikutnya ya bye bye oh dan semangat buat para vtuber yang menggunakan hp oke semoga kalian bisa terus semangat walaupun kalian hanyalah pengguna hp oke bye 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 bye